And if you live it tonight, I hope you will find me, right, come back to me, right, come back to me. Kalau awal perjalanan aku di industri musik itu sebenarnya baru dimulai tahun lalu, tahun 2021. Itu aku udah rilis lagu pertama aku, single, judulnya Song About Craving You. Tapi tahun-tahun sebelum itu, To Be Pricely, aku mulai tulis lagu tahun 2018. Terus dari situ kayak aku develop lagu-lagu aku, terus tapi baru aku rilis tahun lalu sama tahun ini. Kalau di industri musik sih sebenarnya cuma pengen share karya yang udah aku bikin ke orang-orang aja sih. Dan berharap semoga banyak yang suka juga. Sebenarnya rata-rata lagu-lagu yang udah aku tulis itu, itu terinspirasi dari pengalaman pribadi. Tapi ada juga yang enggak. Sama kalau artis-artis yang jadi inspirasi aku tuh Ben Howard, terus juga Kiss the Elephant, Novo Amor, etc. Oke kalau single pertama aku yang Song About Craving You itu menceritakan tentang Long Distance Relationship, LDR. Ya tapi kayak cowoknya enggak tahu maunya apa, terus yang ceweknya udah menggebu-gebu mau sama cowok ini gitu. Kalau yang Do Escape itu nyeritain tentang, sebenarnya Do Escape itu satu-satunya lagu yang enggak aku alamin gitu kisahnya. Karena itu cuma hasil dari fake skenario sebelum tidur aja. Kalau awal tuh aku instrumennya cuma pake gitar aja, tapi aku rekam row gitu di kamar. Terus abis itu aku develop lagi sama produser aku untuk jadi satu lagu yang udah jadi, udah matang. Dan kayak ditambahin banyak instrumen gitu sama produser aku. Kalau lagu pertama waktu take Song About Craving-nya mungkin karena itu lagu perdana aku, jadi aku ketakutan banget. Jadi kayak retake-nya tuh sampe berulang kali dan sampe pindah-pindah tempat. Tapi kalau lagu kedua Do Escape itu, itu bener-bener cuma kayak one take, terus yaudah selesai. Bener-bener kayak under 20 minutes, langsung kelar. Kalau di luar musik, hobi aku cuma itu tulis lagu aku suka banget. Lumayan enjoy tulis lagu, terus suka olahraga juga. Baru mulai olahraga dua tahun belakangan ini. Itu aja sama nonton paling. Aku jujur lumayan suka anime. Mulai pandemi tuh karena bosen. Gak tau mau nonton apa dan kayak aku gak into K-drama. Jadi aku nontonnya anime gitu. Lumayan wibu. Kalau anime yang aku suka sih kayak mungkin awal aku mulai nonton tuh Hunter X Hunter. Terus nonton Yuzu Kaisen. Terus baru kemarin aku nonton Mob 100 yang season 3. Terus sih. Kalau jujur kalau musisi Indo tuh aku baru mulai ngulik di dua tahun belakangan ini. Terus aku jujur suka sama salah satu musisi. Tapi dia kayak masih gak begitu namanya dimana-mana. Dia kalau gak salah namanya Avigail Enauto Zoe. Itu lagu-lagunya menurut aku bagus-bagus banget dan cocok sama lagu-lagu yang udah aku rilis. Sama yang udah aku tulis sih. Kalau referensi artis luar tuh aku suka Ben Howard. Karena liriknya maknanya dalem banget. Terus dia kalau nyanyi tuh kayak cerita gitu. Jadi kayak ngena banget di hati. Mungkin karena ini udah akhir tahun. Ya hopefully tahun depan bakal rilis single lagi sih. Pengennya deh nanti. Hopefully juga soon bisa rilis EP.